Tubuh kita nih, Allah ciptakan dalam kondisi berpasangan Semua elektron-elektron itu dia punya pasangannya Dan semua dia bisa kehilangan pasangannya Kalau apa? Kalau yang dimakan itu mengganggu keseimbangannya dia Kata kunci dasarnya apa? Semakin alami, semakin fresh dan semakin tidak banyak pengolahan Apa yang dia makan Maka semakin sehat badannya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jamat sekalian dimuliakan Allah SWT Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah hari ini Di rumah yang mulia ini mudah-mudahan Kita juga bisa mendapatkan dan meraih kemuliaan Dari agama yang mulia ini Dengan melaksanakan segala perintah Allah Dan pastinya menjauhi apa-apa yang tidak disukai Allah Atau hal-hal yang larang Allah SWT Dan pastinya kita bersyukur juga kita ditakdirkan Allah Menjadi umat Nabi Muhammad SAW Sebab kalau kita belajar dari umat-umat terdahulu Misalkan umatnya Nabi Musa Umatnya Nabi Musa itu mereka kalau melakukan sebuah dosa Atau melakukan dosa maka Taubatnya adalah membunuh dirinya Itu umatnya Nabi Musa Maka kita bersyukur Bayangkan dengan begitu banyaknya dosa yang telah kita kerjakan Setiap hari Allah masih memberikan limpahan kasih sayangnya Masih ada matahari yang menyinari kita Masih ada oksigen yang kita rasakan Fotosintesis masih jalan Semua berjalan sekalian Meskipun sahabat itu bermaksud kepada Allah Bahkan mungkin bangun tidur pun lupa menyebut nama Allah SWT Maka Alhamdulillah adalah sebuah kata yang luar biasa besar Bagi seorang yang merasakan begitu besar Begitu banyak nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita semua Dan Nabi kita SAW juga menjarkan itu semua kepada kita Bayangkan Bayangkan kalau kita belajar atau mungkin kita melihat dari Bagaimana Islam ini mengatur dengan sangat baik Maka dari pagi ya Mungkin dari bangun tidur sampai tidur lagi Itu Islam memberikan panduan yang sangat-sangat sempurna Dan kalau kita kerjakan dengan baik Pastinya banyak sekali yang kita akan dapatkan Sempat tadi saya lihat sebuah komentar dari salah satu jamaah juga Dulu dia kena kolesterol, dia kena hipertensi Kemudian setelah dia mulai rutin bangun malam Kemudian dia rutin berkuasa Ternyata penyakitnya hilang dengan sendirinya Dan kita memang menjadi sebuah keniscayaan Jadi sering saya sampaikan bahwa memang Syariat yang sudah diberikan atau disampaikan Allah Maka semuanya pada dasarnya adalah dalam rangka menyehatkan kita sebagai hamba Allah Semua syariat itu kalau dikerjakan dengan baik dan benar pasti bikin sehat Tapi kita memang tidak mengerjakannya untuk sehat Kita mengerjakannya karena itu perintah Karena itu perintah dari Allah Maka kalau kita kerjakan dengan baik Maka efek sampingnya atau hasilnya adalah sehat Jadi sehat itu adalah buah dari sebuah ketaatan Orang yang taat sama Allah pasti sehat Suruh bangun malam, bangun malam Suruh kuasa, dia kuasa Suruh tidur, dia tidur Suruh makan, dia makan Suruh tidak makan, dia tidak makan Kalau itu dilanggar, maka pasti akan muncul Muncul masalah yang pertama kali dirasakannya adalah Bukan masalah di fisik Maka Islam memberikan pedoman yang sangat jelas kepada kita Bahwa Nabi kita s.a.w. mengajarkan bahwa Yang namanya sehatnya fisik kita itu Pasti mulanya dari sehat hati dulu Bagi anda mungkin yang sempat membaca beberapa tulisan saya Akhir-akhir ini termasuk yang tadi pagi itu Tentang bagaimana Gennya kita itu Kalau menurut seorang pakar gen gitu kan Bisa di on-off-kan gitu ya Di on-off-kan itu maksudnya Gennya itu Kalau dia di on Karena di on-kan dia mau dijadikan Kata pakar itu hasil Kalau orang itu mau menomaktifkan Ibarat kata penyebaran kankernya Maka yang harus dia kerjakan pertama kali Adalah dia harus pasrah gitu Dia harus pasrahkan dirinya sama Allah Maka sering saya bilang Pernah suatu hari ada seorang ibu-ibu yang datang ke saya Waktu sempat dalam subah kajian gitu kan Konsul gitu kan Sempat ngobrol sebentar-sebentar Dia katakan Saya lihat wajah ibu itu sedih banget Dia kena Kalau gak salah itu kanker tiroid Yang kanker tiroid Wajahnya sedih luar biasa Terus saya bilang Apa yang ibu sedihkan Penyakit Dia jelas loh Dia bilang gitu kan Terus saya bilang Terus Tenang ibu Saya bilang Dengan atau tanpa penyakit ini Lihat kata-kata saya Cuma kata-katanya agak sedikit Menohok gitu ya Dengar atau tanpa penyakit ini Ibu pasti akan mati Betul? Terus kenapa harus sedih? Kan gitu Justru malah ketika dia sedih Malah dia punya kekebalan tubuhnya menurun Gitu lah Jadi kalau kita sudah memahami itu Maka sebenarnya Hari demi hari kehidupan kita Ini bagus sekali ya Ibu-ibu sekalian Hari demi hari kehidupan kita tuh Ujung-ujungnya kita akan merasa Seperti terpenjara di dunia ini Kita akan merasa terpenjara Kenapa? Tiap hari ada yang ngomongin Tiap hari ada yang mungkin ada fitnah Tiap hari ada yang ghibah Macam-macam Jika ujung-ujungnya Memang gak ada indahnya hidup di dunia ini Gak ada Nah lebih katakan apa Bahwa memang Mumin itu Kalau hidup di dunia Kayak penjara buat dia Maka Di ayat yang lain Allah sampaikan kepada kita Bahwa Barang siapa yang berharap Pertemuan denganku Maka Aku pun senang bertemu dengan dia Jadi kalau kita semua udah kayak begini Gak ada urusan dengan penyakit Hatinya selalu damai Hatinya selalu bahagia Hatinya selalu tenang Sejuk Meskipun saya katakan Apakah ketika orang itu hidup sehat Menjamin 100% untuk tidak sakit Gak mungkin juga Apalagi kalau gak hidup sehat Kalau dia gak hidup sehat Justru peluangnya Untuk kena penyakit Lebih besar lagi Maka Apa kita harus khawatirkan Dengan dunia ini sebenarnya Tapi tetap Yang namanya sabar itu Kita harus Terima dulu Suatu cobaan Kemudian Habis itu ikhtiar Cari jalan keluarnya Bukan diem Itu sabar Jadi sudah Dapat ujian Dapat musibah Cari solusinya Cari solusinya Nah itu Habis itu bertawakal Kita dengan Allah Jadi sebenarnya Kalau kita mungkin boleh Boleh melihat diri kita Jadi kalau Hari ini kan judulnya Pits memulai hidup sehat Gitu Jadi yang pertama kali Kita perlu perbaiki Dalam diri kita itu Sebenarnya Bukan Masalah di fisiknya Tapi masalah Sudah siapkah kita Ya Dengan pertemuan Dengan Allah Gitu Yang pertama Yang kedua Sudah siapkah Ketakala Kita Hati kita itu Untuk menerima Semua keadaan-keadaan Yang sudah Allah Takdirkan kepada kita Kalau itu sudah Kita rasakan Siap Maka Penyakit pun tidak Tidakkan mau hingga Kenapa orang sudah tenang Seperti cerita ibu tadi Gitu Saya katakan gini Apa ibu bikin ibu bahagia Oke Saya bahagianya Dia bilang begini Saya bahagianya Itu dia bilang Kalau dia Merajut Ya sudah Pergilah Merajut Pergilah Merajut Abak Pergi ke sebuah pohon Yang rinda Ambil kursi Duduk situ Merajutkan Di situ Sambil berzikir Asik kan hidup Ya begitu Gak susah-susah Mekirin penyakit Tom juga Dikasih penyakit Jadi bagian Atau cara Allah Menguburkan dosa kita Kan begitu Bahkan yang luar biasa Ada seorang guru saya Pernah mengadakan Peneliti yang Sederhana Gitu kan Jadi Ada seorang yang Kena kanker Ibu-ibu Kena kanker Payudara Kena kanker Payudara Lalu akhirnya Ibu ini berobat ke beliau Kebetulan beliau Seorang parmasi Gitu kan Gak praktek Cuman akhirnya Disarankan Segala macem Gitu kan Sehingga ceritanya Ibu itu masih Menunjukkan wajah sedih Terus tanya sama dia Si guru saya itu bilang Ibu dulu kerjaannya apa Sebelum kena penyakit Dan dulu saya jahit Gitu Dulu saya Dulunya menjahit Oke kalau gitu Saya pesen baju ya Ke ibu Dia bilang Tolong jahitkan Berapa gitu Macam-macam Tolong jahitkan Abis itu mukanya langsung sumberingan Gitu Senangnya luar biasa Dan ternyata Berdasarkan pengalamannya beliau Cerita ke saya Gitu kan Ternyata recovery Atau kesembuhan ibu itu Dengan penyakitnya Jauh lebih cepat Ketika dia dikasih Tugas menjahit Gitu Gitu Ada lagi cerita yang lain Satu Lucu lagi Dia ceritakan Saya gitu Ceritanya begini Jadi ada seorang Ibu-ibu juga Kalau gak salah Cerita gitu kan Kena tumor atau apa juga Terus ditanya Ya meskipun ini Sedikit kontroversi Atau mungkin ada perbedaan pendapat Tapi kita gak bahas itu Akhirnya ditanya sama dia Ibu sukanya apa Dulu saya suka menyanyi Udah nyanyi aja Kalau nyanyi itu senang Udah nyanyi aja Sama-sama Guru saya bilang begitu Udah 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 nyanyi aja Kenapa? Bu Gini loh Anda akan tiba Atau pernah merasakan Momen-momen Dimana Anda berdoa Minta Atau kita minta Sama Allah Itu doa kita tuh Ngalir Ngalir terus Betul? Ada kan Momen-momen itu kan Dimana saat itu Mungkin hati kita Lagi lembut Hati kita lagi-lagi sejuk Lagi damai Lagi bahagia Lagi sejahtera Dan kita merasa Lagi deket banget Sama Allah Ya Dan doa itu Dia akhli Itu sendiri Itu disampaikan Bahwa memang Allah maha baik Dan dia hanya Mereka yang baik-baik Dan Allah melihat hatinya kita Allah melihat hatinya kita Doa adalah Kalimat kebaikan Tidak akan mungkin Keluar dari lisan Orang-orang yang hati tidak baik Ya gitu Jadi kalau kemarin saya bilang Bahwa rezeki seseorang itu Sedikit banyak dipengaruhi Sebenarnya bukan sedikit banyak Sebenarnya banyak Bahasa saya Biar gak Biar gak Profes Sedikit banyak Dipengaruhi dari keadaan hati seseorang Tidak akan mungkin Allah kasih rezeki Ke orang yang gak banyak bersyukur Betul? Tidak banyak Bahkan yang luar biasa Banyak orang mikirnya itu Pak Bu Mikirnya itu Bahwa rezeki itu ya Harta Uang Ya Mungkin mobil Jabatan Atau mungkin rumah Atau anak Dia gak paham bahwa Kita dikasih Kesempatan berdoa Semua Itu rezeki Nah pertanyaan Mau doa kayak apa Kalau hatinya gak sehat? Kalau lah dia katakala Hatinya gak sehat Dia mengucapkan doa Ya biasanya singkat Sebentar Coba kita lagi-lagi bete ya Maaf ya Seorang itu lagi bete Lagi gak enak hati Gak bisa kita ngangkat Anak itu lama-lama Pengen cepat selesai gitu loh Termasuk juga Kalau ada orang Sholat yang pengen buru-buru Itu sama tuh Hatinya ada yang beres Orang sholat itu Cara Allah Untuk manggil kita Bahasa itu Ngapsen Nelapor sama pimpinan Gede lah Tapi kok mau buru-buru Padahal disitu Kita nyebut Kita isi sholat Itu apa sebenarnya? Kalimat-kalimat baik semua Melalui takbiratul ikhram Sampai tahiyyat Kalimat baik semua coba Allahu Akbar Subhanahu ala'ala Subhanahu ala'ala Semua kalimat baik Makanya kalau orang Hantinya gak Gak nyaman Gak tentram Gak daman Gak bahagia Gak bakal bisa menikmati sholat Gak bakal bisa Ya Jadi kata kunci disitu dulu Gitu kan Ya kata kunci Artinya kalau kita mau cerita Mau memulai Sebuah kehidupan Yang jauh lebih baik Maka yang kita kerjakan Pertama kali Minta sama Allah Yaitu apa? Allahumma aslih likolbi Ya Allah perbahaluilah hatiku Gitu Perbahaluilah Perasaanku Sikapku Akhlaku Adabku Segala macam Berhubungan dengan tadi Hatinya Itu kunci dasarnya Kalau itu gak dikerjakan Fisinya tidak akan bisa optimal Ya Dia tidak akan bisa Ya sudah lah Bapak kenapa Ibu kenapa sakit begini ya Takdir Allah Ya insya Allah Saya bersyukur Dari dapat penyakit Gak begini Dengan itu Membuburkan dosa saya Dan dia lihat wajah Itu senangnya luar biasa Ya Karena saya cerita Ada seorang Ya sahabat saya Yang gitu kan Yang dia kena penyakit Dan akhirnya Di pelat Apa Di dalam Tulang belakangnya Itu dipasang pelat Pelat di anium Ceritanya begitu Ya subhanallah Dulunya Beliau gak begitu Jadi senangnya Lu kasih hidayah Dengan dia Dengan penyakit Penyakitnya tadi Dan Sekarang pelatnya itu Ya betul-betul Bertengger Dalam dada Dalam tulangnya Itu gitu kan Jadi kalau dia Berat badannya Bertambah sedikit Atau turun sedikit Pelatnya Tapi bisa Nusuk Atau juga Dia bilang Kalau saya terpleset Sambil wajahnya Tersenyum Dia bilang Kalau saya terpleset Itu kemungkinannya Kalau gak nusuk jantung Nusuk paru Dia bilang Tapi dengan wajah Tersenyum Karena dia tahu Bahwa ajalnya Bisa Kalau mungkin bahasa Melayu itu Bila-bila masa Gitu kan Kapan aja bisa datang Yang dia kerjakan Apa Dia sekarang sibuk Sibuk ngapain Sibuk murus suaminya Karena itu surganya Dia disitu Ya Surganya dia Disitu Jadi Allah mendidik Sekalian Jadi sebenarnya Seluruh ibadah-ibadah Yang kita kerjakan itu Tidak lain Tidak bukan Caranya Allah Untuk mendidik Hatinya Semuanya Coba lihat Mana ada orang Mau disuruh ibadah Katakanlah kita Kalau misalkan Manusia ini Kayak misalkan Manusia primitif Dia hidupnya suka-sukanya Mau zina Mau bunuh orang Mau apa Manusia itu Kecenderungannya Kayak begitu Dengan hawa nafsu Yang sudah Allah Masukkan Atau sudah Allah Instalkan Akhirnya apa Allah wajipin mereka Untuk apa Mengikut perintah Yang menciptakannya dia Maka muncul Ada rukun Islam Seperti itulah Ibarat kata Perintah-perintah Allah itu Sebenarnya Kalau kita pelajari Cara Allah Menundukkan Hawa nafsu kita Untuk kolbunya Menjadi sehat Itu sebenarnya Jadi Awal muasal Dari semua ini Ya memang Dari kolbunya dulu Jadi kalau mau Sehat Maka dijaga kolbunya Bagaimana Nabi kita Seolah-olah mengajarkan Ini sering kita baca Jangan marah Kata Nabi Benci berlebihan Gak boleh Cinta berlebihan Gak boleh Rindu berlebihan Semua itu harus Seimbang Artinya Semua penyakit Fisiknya Seseorang itu Asal muasalnya Memang dari kolbu Yang Masalah Dan untuk Mengobati kolbu ini Caranya bagaimana Tampang Sebenarnya Kerjakan dengan baik Dan benar Yang perintah Ibarat kata itu Kalau kita bicara Ada rukun Islam Ada rukun iman Kalau orang Melaksanakan rukun Islam Bahasa itu muslim Kalau dia Melaksanakan rukun iman Maka mu'min Dia paling tingginya Maka mu'min Mu'min itu Dia meyakini semua Karena ada orang Cuma sekiranya Menjalankan Tapi dia gak yakin Contohnya apa Belum mendapatkan Keyakinan Contohnya Misalkan Sudah jelas-jelas Misalkan Orang yang bersedekah Itu pasti dibalas Sama Allah Pertanyaannya Kenapa orang sedikit Sedekah Gak yakin Gak yakin dengan Censi Allah Sudah jelas-jelas Surat malam itu Efeknya Apa makhluk Luar biasa Kenapa gak mau bangun malam Berarti gak yakin Masih sebatas Muslim Masih syahadat Zakat Haji Segala macam Tapi mu'minnya Sebagai imannya Dia belum merasakan itu Dan itu Kalau gak Dipaksain Sampai kapanpun Selain saya sampaikan Ya seperti itu aja Standar Level imannya Gak ada berubahan Gak ada meningkatan Apa kurang baiknya Puasa Misalkan Baik Kenapa gak mau puasa Nafsunya Itu loh Manusia Teksteng lungannya Pengen mengutamakan Hawa nafsu Sehingga Allah Masih Teguran Kalau dia Mengutamakan Hawa nafsunya Berlebihan Maka dia Lebih rendah Dari binatang Tapi kalau dia Menjadikan Hawa nafsunya Itu tunduk Kepada imannya Dia lebih mulia Dari Malaikat Kan kita ceritanya Jadi semua Yang kita Rasakan saat itu Asal-muasalnya Dari Masalah Di dalam hatinya Dulu Sebenarnya Maka kita minta Allah bersihkan Perbaiki Akhlal Nanti kita Seasal Kalau kita lihat Rasul itu disukai orang Gara-gara apanya Kampangnya Bukan Akhlaknya Akhlaknya Bahkan sebelum Kata-kala beliau Dinobatkan Jadi Nabi Jadi Rasul Orang-orang Kafir Kuraish Di Mekah Sudah suka Dengan Muhammad S.A.W. Kenapa? Karena akhlaknya Jadi Masalahnya kita Sekarangnya Akhlak Masalah Mungkin Ada juga Masalah Suami Misalkan anda Sikit kebanyakan Ibu-ibu Berapa kali Mungkin Kalau boleh Saya katakan Anda Ketika suaminya Panggil Terus anda Meninggikan Suara anda Tepada suami Sering kan? Mudah-mudahan Tidak Tapi Jujur aja Sering Belahkan Dipanggil Belahkan Dipanggilnya Adek Ya Bentar Itu kan Meninggikan suara Tanpa Sadar Bayangkan Meninggikan Suara tadi Atau Seseorang Wanita Yang Merendahkan Suaranya Di depan Suaminya Hasilnya Adalah Yang Disampaikan Nabi kita Dalam hadis Yang Mana saat itu Jibril turun Menyampaikan Pada Rasulullah Waktu Itu Khadijah Lagi nyatih Makan Untuk Nabi Terus Jibril bilang Apa? Sampaikan Pada Khadijah Bahwa Allah Menyiapkan Istana Di surga Untuk Khadijah Kenapa? Yang saya baca Kata ulama-ulama Karena memang Khadijah Tidak pernah Sekalipun Meninggikan Suaranya Di depan Suaminya Jadi Anda itu Baya Ini Anda itu Paling Gampang Masuk Surga Dan Paling Mudah Masuk Surga Tinggal Mau pikir Gimana? Baik Kalau Mau masuk Surga Caranya Gimana? Kerjakan Semua Yang Wajib-wajib Selesai Jaga Suami Jaga Harta Urus Anak Urus Dia Selesai Lapan pintu surga Terbuka Untuk Anda Tidak perlu Yang sunah-sunah Serius Hadisnya Cuma bilang Kerjakan Yang wajib-wajib Saja Coba Bayangkan Anda Tidak perlu Tahajud Tapi urus Suami Sebelum Dia bangun Urus Keperluannya Pintu surga Terbuka Tapi Tidak Segampang Itu Karena Tidak Segampang Itu Karena Ada Napsu Maka Cara Menundukan Napsu Itu Kayak Apa? Caranya Pastinya Berdoa Sama Allah Minta Sama Allah Agar Iman Kita Terus Bertambah Setiap Hari Secara Ungu Kayak Begitu Yang Kedua Terbanyaklah Berbuat Baik Baik Kepada Diri Sendiri Kepada Keluarga Atau Orang Lain Itu Cara Paling Mudah Berbaik Seperti Apa? Misalkan Pada Disini Ada Membaca Quran Itu Obat Sebenarnya Quran Itu Obat Dan Minta Ya Allah Dengan Baca Al-Quran Ini Minta Sama Allah Mohon Semoga Engkau Dengan Keberkan Al-Quran Kau Menggetar Tan Kolbu Kita Al-Quran Itu Akan Membuat Apa Kita Merasa Tenang Al-Quran Itu Akan Membuat Kita Merasa Pengen Lebih Pengen Dekat Sama Al-Quran Daripada Dikasih Satu Piring Makanan Yang Paling Enak Nanti Begitu Ceritanya Kalau Orang Sudah Benar Menjaga Hatinya Kolbunya Maka Apa Yang Terjadi Berus Carian Dia Akan Lebih Mencintai Untuk Melakukan Dalam Bentuk Syariah Syariah Yang Allah Wajibkan Atau Nanti Contohkan Kepada Kita Daripada Yang Berhubungan Dengan Fisik Dia Lebih Senang Solat Malam Daripada Diajakin Makan Dia Lebih Senang Kata Kala Kuasa Daripada Diajakin Teman Temannya Kumpul Kumpul Dia Lebih Senang Datang Kekajian Daripada Apa Daripada Kata Keluar Dengan Keluarga Kemal Yang Gak Ada Faedah Buat Keimanannya Nanti Dia Akan Mikir Kalau Saya Kerjakan Ini Kira Kira Naik Iman Saya Kalau Saya Kerjakan Ini Kira Kira Makin Turun Iman Mikir Kayak Begitu Setiap Hari Kalau Engga Bisa Dikerjakan Itu Yang Nanti Katakan Apa Kalau Seseorang Itu Salah Satu Tanda Keimanan Seseorang Adalah Meninggalkan Hal Yang Tidak Bermanfaat Satu Tanda Sehingga Nanti Yang Namanya Penyakit Nanti Kalau Orang Sudah Menjaga Iman Kayak Begitu Maka Otomatis Air Kayak Begini Dia Ambil Malam Dia Bangun Lalu Dia Baca Al-Quran Dalam Air Ini Dia Minta Sama Allah Dengan Maha Murah Dengan Maha Besarmu Dan Maha Penyembuh Aku Mohon Kepadamu Aku Minta Kepadamu Jadikan Air Yang Aku Minum Ini Menjadi Penyembuh Bagi Penyakit Yang Ada Pada Tubuh Tapi Ngomong Itu Kayak Gampang Kalau Orang Tidak Dikasih Gaya Itu Step Kedua Tapi Step Pertamanya Apa Gimana Mau Minum Air Kayak Begitu Dibacahkan Al-Quran Atau Mungkin Di Memerintahkan Air Tadi Dengan Izin Allah Kalau Allah Tidak Kasih Hidayah Dia Untuk Bangun Malam Anda Sekarang Jadi Kalau Kita Sekarang Boleh Saya Katakan Kita Bisa Beristifat Karena Allah Berkehendah Kita Bisa Beristifat Fir'aun Allah Tidak Kehendaki Dia Untuk Mengucapkan Beriman Dia Kepada Allah Dan Musa Allah Tidak Tahan Baginya Yang Luar Biasa Kisah Fir'aun Itu Ada Bayang Ada Manusia Aku Tuhan Coba Apa Kata Apa Yang Allah Abadikan Lama Allah Dia Bila Aku Tuhan Yang Paling Tinggi Saking Durhakanya Ini Manusia Tapi Apakah Allah Memberi Kesempatan Dia Untuk Diampuni Dikasih Karena Waktu Fir'aun Ditenggelam Allah Di Laut Itu Allah Berfirman Mewahyukan Kepada Jibril Wai Jibril Kata Allah Kalau Engkau Mendengar Fir'aun Mengatakan Dia Beriman Kepadaku Dan Kepada Musa Atau Tuhan Yang Musa Berarti Allah Maka Aku Ampuni Dosanya Kata Allah Bayangkan Segitu Durhaka Yang Makhlum Ini Tapi Allah Bila Kalau Engkau Mendengar Dia Mengucapkan Aku Ampuni Dia Jangan Kok Tenggelam Jibril Gak Mau Apa Jibril Kerjakan Dalam Hibnu Kasir Yang Saya Baca Kisah Para Nabi Itu Jibril Mengatakan Bahwa Jibril Saat Itu Memasukkan Pasir Kedalam Mulutnya Fir'aun Karena Jibril Tidak Mau Fir'aun Ini Mengucapkan Kalimat Itu Maka Bersyukur Kita Kalau Seandainya Kita Pagi Pagi Tadi Mesti Takdirkan Allah Untuk Bertabdir Tur'ihram Lalu Kita Sujud Luku Segala Macam Karena Allah Berkehendak Kita Untuk Itu Kita Tersyukur Dan Syukur Obatnya Hati Obatnya Penyakit Di Hati Lagi Hari Penuh Dengan Keluhan Hari Penuh Dengan Omelan Hari Penuh Dengan Halal Tidak Menyenangkan Pergi Keluar Lihat Ada Orang Pinggir Jalan Yang Hari Tidak Tau Makan Apa Sambil Bawa Cangkul Lihat Orang Caranya Mendidik Hati Kalau Kita Tidak Kerjakan Itu Nanti Terus Bertambah Terus Nafsunya Tambah Terus Suatu Hari Kelak Allah Tenggelam Dia Dalam Nafsu Nafsu Sambil Zalih Hati Jaga Baik Baik Hati Itu Dijaga Baik Baik Apalagi Perempuan Anda Sekalian Ibu Ibu Khususus Makhluk Yang Kurang Akal Dan Kurang Agama Kenapa Bisa Seperti Itu Karena Perempuan Itu Sikapnya Tinggal Lakunya Semua Pakai Perasaan Betul Betul Kata Nabi Begitu Kalau Talak Itu Diberikan Haknya Kepada Perempuan Maka Kata Seorang Ulama Bisa 20 Kali Diminta Talak Sama Suaminya Dikit 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 Talak Kenapa Tadi Tadi Karena Kurang Akal Dan Kurang Agama Dalam Islam Seorang Wanita Yang Bersaksi Tidak Cukup Sang Tidak Tidak Ini Bukan Aib Sebenarnya Ini Bukan Aib Tapi Sebuah Kenyataan Yang Anda Sebagai Wanita Harus Baiki Tidak Jaga Baik Baik Apa yang dijaga Hatinya Dijaga Dari apa Dari putus asa Dari tidak puas Dari dusta Dari jahat Sangka Keburuk Sangka Dari munafik Sombong Ketakutan Semacam Macam Penyakit Penyakit Hati Tadi Karena Semua Amal Amal Kita Dimulai Semua Amal Ibadah Yang Kita Kerjakan Kalau Kita Lihat Dari Amal Hati Dulu Yang Pertama Ikhlas Kan Ikhlas Itu Ibadah Ibadah Fisik Atau Hati Hati Ikhlas Itu Ibadah Hati Jadi Baru Nanti Keduanya Mencontoh Nanti Kita Salam Salam Itu Saratnya Maka Perbanyak Ibadah Hatinya Dengan Jalan Dari Sabah Syukur Baik Sangka Bahkan Kalau Ada Sesuatu Yang Menurut Anda Tidak Perlu Anda Duga Duga Jangan Duga Duga Contoh Mungkin Ada Seorang Yang Anda Janjian Sama Dia Jam Sembilan Misalkan Lalu Tiba-tiba Orang Itu Datang Jam Sepuluh Misalkan Bisa Kita Duga Duga Bisa Ah Orang Ini Tidak Serius Mau Ketemu Orang Ini Mungkin Lakuannya Kok Gitu Gitu Ya Maksudnya Tidak Menghargai Orang Macam Macam Padahal Kalau Diubah Sedikit Dengan Cara Apa Kasih Dia Usul Oh Mungkin Oh Mungkin Bannya Bocor Oh Mungkin Gak Tata Bobinya Ngogok Kasih Dia Usul Sampai Pada Satu Titik Anda Tidak Kasih Dia Tidak Bisa Kasih Dia Usul Anda Bila Apa Mungkin Dia Punya Usul Yang Saya Tidak Tau Aman Hati Kita Betul Aman Masalah Sekarang Bapak Dengan Kondisi Cosmet Sekarang Itu Ngeri Banyak Gampang Kita Men Just Orang Dan Itu Penyakit Sebenarnya Maka Kalau Bicara Diet Diet Fisik Dan Diet Hati Kalau Bahasa Saya Itu Bukan Hanya Apa Yang Kita Makan Bukan Hanya Apa Yang Kita Minum Tapi Apa Yang Kita Lihat Apa Yang Kita Dengar Apa Yang Kita Rasakan Dengan Siapa Kita Berinteraksi Itu Mengaruh Diet Kita Maka Islam Mengajarkan Berteman Dengan Orang Yang 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 Baik Berteman Dengan Orang Yang Baik Termasuk Baik Juga Makanannya Tiap Hari Misalkan Anda Sudah Itu Makanan Tidak Sehat Misalkan Teman Terus Sama Dia Dan Dia Sama Lama Anda Jauh Sakit Juga Dan Kita Sudah Paham Kalau Makanan Tidak Minuman Semua Kita Sudah Paham Tapi Kenapa Masih Dimakan Akhirnya Siap Aja Tanggung Urusannya Saya Bilang Makanan Ini Banyak Kali Saya Banyak Yang Protes Banyak Protes Tanya Mana Gak Saya Satu Bula Makan Gitu Jadi Diet Itu Yang Perlu Kita Jaga Tidak Hanya Ininya Tapi Ininya Juga Kalau Tidak Perlu Nonton TV Tidak Usah Tonton Kalau Anda Pergi Kemekah Atau Lagi Umroh Di Hotel Ada TV Isi TV Nya Apa Kabah Orang Kita Waktu Itu Tidak Ada Yang Lain Lihat Aman Kita Antang Daripada Lihat Lagi Longsor Pembunuhan Korupsi Mempengaruhi Gak Mengaruhi Karena Manusia Itu Makhluk Perasaan Dia Makhluk Hormon Dengar Lagi Contoh Ketemu Dengan Teman Ini Cara Kita Kalau Mau Mulai Ketemu Dengan Teman Sahabat Yang Tiap Hari Isi Lisan Dia Itu Obrolan Obrolan Yang Tidak Berfaedah Gak Bermanfaat Bahkan Cenderung Mengganggu Kenyamanan Hati Kalau Anda Sudah Ketemu Orang Kayak Begini Segera Menyingkir Tidak 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 Karena Kenapa Orang Bisa Kayak Begitu Jawabannya Kenapa Karena Teko Hanya Mengeluarkan Apa Isinya Jadi Kalau Anda Ketemu Dengan Orang Yang Lisan Tidak Baik Maka Banyak Yang Masuk Ke Sini Tidak Baik Mungkin Bisa Jadi Harta Tidak Halal Mungkin Makan Yang Tidak Sehat Mungkin Gaul Dengan Orang Yang Tidak Baik Terus Ketahuan Saya Tanya Amat Teman Dia Pernah Cerita Jadi Teman Saya Cerita Ada Kawannya Dia Kawannya Terus Karena Subhanallah Hobinya Makan Yang Gak Halal Bagi Saya Tanya Dan Makanan Makanan Gak Hasil Yang Lain Kelakuannya Gimana Parah Bro Karena Makanan Kita Akan Mempengaruhi Jadi Kalau Ada Orang Ya Kelakuannya Tidak Baik Kemungkinan Bisa Jadi Dari Makanan Tapi Kalau Ditarik Kedepan Kebelakangnya Lagi Maka Bisa Jadi Ada Harta Tidak Halal Yang Masuk Ke Badan Jadi Kalau Misalkan Di rumah Misalkan Ini Cerita Kalau Buntuh Dia Baik Dia Tidak Bisa Menerima Yang Tidak Baik Kalau Dia Menerima Yang Tidak Baik Maka Otomatis Otomatis Dia Terganggu Pasti Terganggu Jadi Kalau Kita Lihat Ada Orang Misalkan Keluarganya Bapak Ibunya Sering Sakit-sakitan Suami Sakit-sakitan Isi Sakit-sakitan Anak Sakit-sakitan Berantem Terus Tiap Saat Kemungkinan Besar Tapi Makan Sehat Kemungkinan Besar Ada Potensi Harta Yang Tidak Alam Yang Mereka Konsumsi Ada Kalau Itu Sudah Kalau Bawa saya Bicara Penyakit Siap Siap Aja Kena Penyakit Saya Cerita Sedikit Supaya Anda Paham Islam Melarang Riba Jelas Bawa saya Dibahas Lagi Lagi Dulu Sudah Ikut Semua Kajian Kajian Riba Dan Ngerinya Riba Kan Gitu Tapi Banyak Orang Masih Berinteraksi Dengan Berbagai Macam Daling Ya Keserah Kita Nama Da'wah Mengasehati Gak Maksa Gitu Saya Cerita Sedikit Supaya Ini Jadi Pelajaran Buat Kita Adalah Sekitar Ya Sekitar Dua Tiga Minggu Lalu Sebulan Ada Ada Salah Satu Temen Saya Beliau Ini Perempuan Ibu Ibu Tiba Tiba Di Diagnosa Dokter Sakit Dan Sakit Yang Tenggung Namanya Anemia Aplastik Itu Penyakit Yang Cukup Jarang Anemia Aplastik Nanti Browsing Itu Penyakit Yang Cukup Berat Kemudian Tak Lama Kemudian Diagnosa Ini Berubah Mungkin Dengan Lebih Canggih Apalah Seperti Itu Akhirnya Ketemu Bahwa Ternyata Diagnosanya Leukemia Tak Lama Kemudian Beliau Subhanallah Retinanya Perdarahan Matanya Kemudian Buta Umur Belum Ada 40 Tak Lama Kemudian Stroke Bagian Kanan Yang Gitu Tak Lama Kemudian Wafat Mati Saya Tanya Sama Temennya Beliau Ini Dulu Kerjanya Apa Ternyata Dulu Beliau Terjadi Tempat Yang Tidak Alam Terus Selamat Dan Punya Jabatan Cukup Kini Kita Sudah Jelas Paham Bahwa Allah Mengumumkan Perang Jelas Banget Allah Mengumumkan Perang Terhadap Ribah Kalau Enggak Mau ikut Aku Kasih Kasih Apa Kasih Cara Supaya Engkau Ketemu Dengan Aku Ketemu Dalam Kondisi Yang Lebih Baik Sehingga Ada Sakit Ada Masalah Ada Ujian Segala Macam Itu Menyenangkan Bu Jadi Kalau kita Sudah Ngerti Ini Semua Maka Saran Saya Jadi Mulai Dari Harta Makanan Sebelum Kita Bahas Yang Sehat Sehat Bicara Memulai Hidup Sehat Itu Perhatikan Dulu Kata Rasulah Kepada Sabin Muaz Kata Rasulah Perhatikan Wahai Sa'ad Perhatikanlah Makananmu Kalau Maksudnya Kalau halal Maka Allah Akan Permudah Untuk Mengabulkan Doamu Dan itu Banyak Case-nya Saya Kampungan Bukan Yang Tadi Ada Juga Yang Anaknya Sakit Tiba-tiba Hilang Suami Mati Macam Macam Jangan Jangan Main Sama Allah Dan Lagi Sampaikan Yang Allah Lihat Di Kita Bukan Fisik Bukan Amal Tapi Yang pertama Kali Allah Lihat Justru Hatinya Kita Allah Lihat Orang Yang Terjaga Hatinya Tidak Mungkin Gursang Orang Yang Terjaga Hatinya Pikirannya Tidak Mungkin Mau Memunculkan Penyakit Penyakit Dalam Hatinya Ini Yang Dia Pelihara Disitu Yang Udah Dipelihara Bisa Nular Sama Orang Lagi Namanya Pak Ain Tidak Ain Ain Itu Benah Nyata Kalau Bukan Rahmat Ya Allah Maka Banyak Umat Yang Mati Karena Ain Ain Muncul Karena Apa Karena Hati Yang Kasar Buruk Busuk Contoh Dia Bers Aku Lihat Orang Ini Bers Aku Lihat Lihat Terus Ain Hasar Nah Kalau Nih Orang Yang Diomong Itu Tidak Kuat Bentengnya Dengan Zikirnya Sodapohnya Ibadahnya Maka Bisa Jadi Yang Dia Sebutnya Tadi 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 Sakit Bahkan Bisa Sampai Mati Dengan Kaliman Tadi Hati 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 Dengan Hati Dan Kalau Itu Kita Kerja Kalau Orang Kerjakan Dengan Anaknya Juga Bisa Anak Ya Kena Itu Banyak Kasus Anak Lucu Tanpa Perasaan Yang Buruk Dia Anak Anak Lewat Lucu Anak Anak Ini Bisa Sakit Bisa Mati Bisa Kejam Kejam Ada Orang Ngomongi Dokter Misalkan Anda Ngomongi Saya Atau Ngomongin Gelas Ini Tiba Gelas Ini Bisa Pecah Itu Ain Bisa Sampai Yang Ain Dan Itu Muncul Karena Hati Yang Bermas Maka Kalau Anda Lihat Kalau Muji Sesuatu Maka Ucap Karena Masya Allah Itu Dulu Ucap Lihat Mobil Orang Bagus Masya Allah Setiap Orang Mengucapkan Sesuatu Timpali Dengan Kebaikan Itu Caranya Menjaga Setiap Orang Mengucapkan Sesuatu Kepada Kita Baik Itu Buruk Atau Sesuatu Yang Apa Macem Macem Timpali Timpali Bentengi Dengan Allah Dengan Kalimat Kalimat Allah Baru Aman Kita Ya Bicara 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 Contoh Ini Mungkin Banyak Orang Bisa Alami Contoh Begini Ada Dua Ibu 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 B Dua Ibu Bicara Ibu Yang Kedua Yang B Lebih Sukses Aini Bisa Muncul Hasab Bahkan Maaf Di kalangan Ustadz Ustadz Kan ada Musa Muncul Hasab Karena Manusia Nah Aini Bulu Sekalian Ketika B Ngomong Ya Allah Saya Sudah Buka Cabang Yang B Yang B Yang A Baru Satu Cabang Itu Bisa Muncul Hasab Kalau Dia Nggak Menjaga Tadi Hatinya Maka Dia Bisa Melempar Aini Ibu B Ibu B Ini Bisa Sakit Maka Ketika Ada Orang Mengucapkan Sesuatu Kepada Kita Berikan Baik Atau Sekala Macam Maka Langsung Doakan Ya Barak Allah Semoga Allah Jadi ketika Si Aini Kata Masya Allah Yang Sudah Diman Capa Semoga Bertambah Jadi Sepuluh Dengan Hati Gembira Maka Saat Itu Mereka Bilang Apa Engkau Seperti Apa Yang Kau Doakan Jadi Kalau Pengen Kaya Doakan Orang Sudah Kaya Tambah Kaya Kita Dapat Doa Dari Malaika Jadi Ya Allah Yang Orang Kaya Semoga Kau Habiskan Resekinya Kau Miskin Karena Sombang Banget Maka Malaika Bilang Apa Kau Punakan Seperti Itu Hasad Jadi Jadi Kalau Pengen Punya Dapat Anak Yang Banyak Atau Pengen Dapat Ketemu Dengan Orang Yang Punya Anak Doakan Baikan Kalau Berkait Bisismu Rumah Tanggamu Keluarga Doakan Nanti Maling Mendoakan Seperti Kita Minta Sesimple Itu Coba Tapi Untuk Mengucapkan Itu Gak Gampang Kalau Hatinya Sakit Maka Saya Katakan Tadi Diet Itu Bukan Hanya Apa Yang Dimakan Tapi Apa Yang Dilihat Didengar Dirasakan Dengan Siapa Kita Betul Maka Pilih Teman Mulai Sekarang Pilih Teman Kalau Saya Pilih Teman Kalau Teman Tidak Membuat Anda Lebih Baik Secara Keimanan Tidak Bersahabat Kalau Sekedar Teman Teman Biasa Silahkan Tapi Kalau Dekat Tidak 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 Pilih Teman Baik Masalahnya Kalau Itu Misalkan Saudara Gimana Ya Gak Apa Jangan Dimusuhin Sekedarnya Aja Karena Ada Orang Yang Punya Saudara Yang Kehidupannya Itu Isinya Apa Keluhan Aja Ada Ada Banyak Itu Harus Kita Musuhin Jangan Tidak Boleh Jangan Putus Silah Turahim Termasuk Silah Turahim Itu Sebenarnya Jadi Saya Mau Silah Turahim Ke Teman Saya Silah Turahim Itu Sebenarnya Bahasa Yang Saya Pahami Sebenarnya Itu Hubungan Yang Ada Hubungan Darah Jadi Kalau Anda Datang Ke Teman Anda Tidak Hubungan Darah Bukan Silah Turahim Ziaroh Datang Berkunjung Kalau Ada Hubungan Darah Misalkan Anda Sama Kakak Sama Adik Sama Paman Sama Om Ada Hubungan Darah Itu Silah Turahim Yang Disebut Memperpanjang Umur Itu Apalagi Sama Orang Tua Bukan Kepada Kawan Saya Mau Silah Turahim Ke Rumah Kamu Bukan Silah Turahim Itu Gak Hubungan Darah Rahim Itu Darah Kandungan Satu Kandung Gampang Sebenarnya Dan Itu Termasuk Salah Satu Cara Memperbagi Hati Pagi Pagi Ketemu Dengan Telepon Orang Tua Itu Surah Turah Rahim Maka Jadi Bagi Anda Ibu Ibu Saya Tanya Anda Pengen Enggak Pengen Tiap Hari Itu Bisa Nangis Lagi Sholat Malam Lagi Baca Quran Nangis Lagi Ikut Kajian Nangis 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 Bukan Karena Cengeng Tapi Ingat Allah Ingat Dosa Gitu Pengen Caranya Jangan Banyak Makan Yang Pertama Serius Ini Tidak Bercanda Jangan Banyak Makan Yang Kedua Apa Banyakin Puasa Yang Kedua Yang Ketiga Apa Banyakin Sayur Sama Buah Yang Makan 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 Berminyak Makan 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 Daging Coba Anda Kurang Nanti Perilaku Anda Akan Berubah Ini Saya Ngomong Begini Bukan Apa Apa Karena Ada Orang Yang Orang Diktat Saya Lagi Maksud Allah Bisa Seperti Itu Tiap Malam Coba Bayangkan Bertahun Tahun Beliau Hidup Masih Umur Sama Beliau Setiap Solat Malam Itu Pasti Nangis Dan Nangis Itu Bukan Nangis Netes Netes Gitu Doang Tapi Bercucuran Coba Tapi Orang Masya Allah Makannya Jarang Bukan Jarang Makannya Tidak Banyak Secukupnya Karena Anda Itu Makhluk Perasaan Paling Gampang Diatur Sebenarnya Asal Apa Makan Nya Diperbaiki Yang Minyak Minyakan Dikurangi Yang Gula-gula Tinggi Dikurangi Yang Tepung-tepungan Dikurangi Mau Nggak Kayak Begitu Mau Nya Kenapa Banyak Orang Nggak Mau Karena Dia Belum Jadi Gini Kalau Anda Saya Tanya Bapak Ibu Ibu Bula Bapak Sekalian Kalau Anda Ditanya Yang Sudah Umroh Tanya Mau Umroh Lagi Kenapa Mau Menikmat Kan Menikmat Umroh Kenapa Menikmat Macam-macam Karena Bisa Ketemu Ta'bah Ziarah Di tempat Di kuburangi Nabi Segala macam Karena Anda Merasakan Kenikmatan Di situ Tapi Pertanyaannya Kenapa Tidak Mampu Merasakan Kenikmatan Selam Malam Kenapa Di depan Ka'bah Dia bisa Nangis-nangis Tapi Waktu Dia Sholat Di atas Sejadah Begitu Berat Air Matanya Keluar Kenapa Dia Begitu Luar Biasanya Pengen Haji Pengen Umur Lagi Tapi Kenapa Dalam Urusan Kuasa Mungkin Begitu Berat Kan Ibadah Juga Kenapa Kenapa Karena Kita Belum Kalau Bahasa Itu Ya Allah Masuklah Islam Secara Keseluruhan Maka Minta Sama Allah Ya Allah Berikan Aku Kenikmatan Kenikmatan Untuk Melakukan Semua Ketaatan Kepadamu Dalam Melakukan Jadi nanti Udunya Dapat Nikmat Sedekah Dapat Nikmat Zakat Dapat Nikmat Haji Dapat Nikmat Solat Malam Dapat Semua Yang Allah Berintahkan Dan Nikmat Semua Gitu Itu Sebabnya Kalau Orang Tidak Merasakan Kenikmatan Dia Belum Minta Sama Allah Padahal Itu Tata Kunjian Tadi Kalau Dia Bisa Merasakan Nikmat Umroh Nikmat Haji Kenapa Nikmat Kuasa Dia tidak Rasakan Gitu Bisa Jadi Kalau Kita Kan Maaf Kalau Pergi Haji Umroh Umroh Haji Agak Lama Yang Kita Dengar Gak Banyak Aurat Gak Banyak Disana Ya Betul Laki-laki Misalkan Pergi Haji Pergi Umroh Misalkan Oh Tentuk Semua Disana Disini Berapa Sudah Iklan Perempuan Sampu Atau Segala Macem Rambut Segala Macem Itu Yang Kita Lihat Jadi Mempengaruhi Semua Maka Berkurangnya Kenikmatan Dalam Ibadah Itu Asbab Dari Dosa Jadi Kalau Kita Tidak Mampu Merasakan Kenikmatan Dalam Ibadah Berarti Kemungkinan Besarnya Ada Dosa Yang Kita Tercekan Sehingga Obat Hati Itu Kalau Dia Mau Lebih 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 Bagaimana Cara Saya Bisa Dapat Resik Lebih 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 Berbanyak Istighfar Atau Bagaimana Cara Saya Dapat Anak Keturunan Berbanyak Istighfar Kata Allah Begitu Dan Itu Ibadah Yang Sifatnya Memperbagi Itu Jadi Kalau Kita Memulai Cerita Tentang Hidup Nanti Akan Ketemu Titik Dimana Kita Makan Sesukup Jadi Kenapa Banyak Penyakit Muncul Gara 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 Orang Banyak Udah Tau Kan Jadi Solusinya Apa Kurang Hidup Selesai Gajian Saya Kemarin Ketemu Dengan Seorang Ibu Masya Allah Beliau Ini Saya Pernah Bukan Pernah Saya Sudah Sampaikan Kepada Beliau Tentang Apa Yang Saya Sampaikan Sekarang Ini Hampir Setahun Yang Lalu Dan Ibu Itu Kakinya Bengkap Kakinya Bengkap Dan Kulnya Sakit Berobat Ke dokter Sana Sini Saya Bila Sampai Sampai Ibu Saya Bila Badan Kita Ibu Kakinya Tulang Paha Bawa Paha Atas Sama Paha Bawah Ini Dia Beban Tumpunya Tidak Bisa Bertambah Jadi Dia Misalkan Dia Cuma Bisa Menahan Beban Misalkan 50 Kilo Itu Tidak Bisa Ditambah Tulang Segitu Segitu Kalau Dia Bertambah Di Bagian Atas Dengan Maaf Dengan Lemak Atau Dengan Obesitas Maka Pasti Muncul Beban Di Sini Pasti Tulang Ibu Sakit Dan Dia Berobat Kedokter Untiklah Bikasih Obat Analgetik Anti Nyeri Solusinya Apa Turun Berat Badan Berapa Lama Dia Bisa Mencerna Bahasa Saya Ini Setahun Kemudian Setelah Kakinya Bengkap Terus Dia Bila Benar Bro Tidak Saya Tidak Kilo Sudah Turun Dan Sekarang Naik tangga Gampang Tidak Meng-geng-meng-geng lagi Tidak Ngos-ngosan lagi Bapak Makasih Itu Tipsnya Di Instagram Yang mana Kan Sudah 3300 Postingan Jadi Dia Kena Bapak Itu Apa Triglycerat 1000 Triglycerat 1000 Kolestol 300 300 Faktor Yang sangat layak Untuk Kena serangan Jantung Salah Satunya Terus Emang Bapak Ngapain Dia Ikuti Yang Seven Days Challenge Yang pernah Saya Buat Seven Days Challenge JSR Ada yang mana Baca Itu Mengurangi Kalori Cuman Jangan Dikerjakan Terus Menerus Habis Murus Keren Pengen Gimana Dia Dari Berapa Kilo Cukup Banyak Jadi Sekarang Setiap Bulan Dia Mengerjakan Itu Padahal Saya Bila Kalau Bapak Ini Paham Paham Bagaimana Islam Menantu Itu Pola Saya Untuk Membiasakan Maksain Kita Hidup Sehat Tapi Subhanallah Kalau Dia Paham Sebelas Hari Sebulan Dia Berkuasa Pasti Turun Semua Nanti Waktu Kuasanya Buka Sama Salunya Sama Kayak Ibu Setahun Itu Saya Puasa Kok Tapi Sama Waktu Bukanya Pakai Ketoprak Kalau Lili Masuk Bukan Masalah Ketoprak Ketoprak Boleh Boleh Aja Dan Makan Dan Ini Apapun Makanan Yang kita Makan Jadi Mau Anda Setuju Atau Tidak Dengan Pernyataan Saya Misalkan Saya Bilang Makanan Ini Gak Sehat Anda Silahkan Tapi Yang akan Membuktikan Badannya Badan Kita Itu Bukan Misalkan Sebulan Mungkin Ada Makan Gak Sehat Namanya G Misalkan Dia bilang Apa Anda Melarang Saya Makan Rumah Anda Tapi Namanya Orang Kalau Anda Belajari Imogisi Ngerti Yang Namanya Makan Itu Tidak Sehat Terus Saja Makan Yang Terjadi Kalorinya Bertambah Lemak Bertambah Bertambah Segala Macam Nanti Tubuhnya Memberikan Tanda Sinyal Mulai Dari Maaf Keluhan Keluhan Gampang Ngantuk Moodnya Bermasalah Segala Macam Sampai Apa Maaf Obesitas Itu kan Tanda Sebenarnya Udah Jelas Jelas Ngerti Badan Sudah Maaf Demuk Masih Makan Kalori Yang Tinggi Dan Gak Ngerti Kalori Itu Apa Kalori Hanya Sekedar Kalori Tapi Gak Gizinya Contoh Misalkan Apa Terukuk 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 bergizi Gak Yakin Gak bergizi Tapi Kenapa Banyak Makan Terukuk Enak Itu Apa Menyakit Maksud Sudah Ngerti Nggak Sehat Masih Dimakan Sudah Mau Diapain Yang Nama Da'wah Juga Nggak Boleh Baper Saya Nggak Baper Mau Makan Sehat Silahkan Nggak Sehat Silahkan Yang Akan Merasakan Diri Sendiri Apalagi Perempuan Perempuan Itu Paling Sensitif Tubuh Anda Kalau Sudah Terjadi Penumputan Lemah Sensitif Nanti Mens Nya Akan Kena Semua Yang Kena Masalah Kayak Kista Sebagian Besar Kista PCU Andometrosis Itu Kalau Ditarik Belakang Akan Ketauan Mens Nya Termasuk Mens Itu Gang Hormonal Kan Cerita Hormonal Dan Hormon Itu Bahan Bakunya Lemah Artinya Kalau Dimasukin Lemak Lemak Yang Tidak Baik Atau Lemak Jahat Maka Hormon Yang Akan Terganggu Dan Kalau Dia Jahil Kalau Dia Pengen Instant Terus Makan Obat Yang Bisa Menyetop Lemak Nya Tadi Obat Obat Anti Lemak Itu Anti Kolesterol Apa Yang Tadi Baik Saya Ceritakan Ceritanya Kolesterol Itu Bahan Bagu Banyak Kelenjar Hormon Ketika Distop Di Atas Dengan Obat Saya Tidak Anti Obat Supaya Kita Lebih Disak Masalah Makan Obat Tapi Piring Tidak Berubah Isinya Tidak Tidak Ketika Kolesterol Distop Apa Yang Terjadi Maka Bahan Baku Hormon Hormon Tadi Bermasalah Semua Sedangkan Hormon Bahan Bakunya Lemak Kolesterol Nanti Juga Lihat Ada Browsing Pathway Pathway Of Kolesterol Jadi Bagian Atas Ketika Distop Disitu Maka Pasti Akan Muncul Bahkan Kalau Bapak Ibu Baca Salah Satu Efek Dari Obat Obat Kolesterol Itu Memang Bisa Meningkatkan Resiko Serangan Jantung Gara Gara Makan Obat Kolesterol Padahal Obat Ini Pake Apa Coba Kuasa Kuasa Pasti Turun Kolesterol Maka Ceritanya Ibu Tadi Itu Saya Bila Dia Udah Menang Banyak Nanti Kita Bahas Menang Banyak Itu Seperti Apa Ketika Tubuhnya Sudah Mulai Jadi Gini Semua Yang kita Makan Biar Bapak Paham Paham Tubuh Kita Berpasangan Semua Elektron Elektron Itu Dia Punya Pasangannya Dan Semua Dia Bisa Kehilangan Pasangannya Kalau Apa Kalau Yang Dimakan Itu Mengganggu Keseimbangannya Dia Kata Kunci Dasarnya Apa Semakin Alami Semakin Fresh Dan Semakin Tidak Banyak Pengolahan Apa Yang Dia Makan Maka Semakin Sehat Badannya Sampai Jadi Paham Semakin Alami Semakin Fresh Semakin Tidak Banyak Pengolahan Maka Semakin Sehat Badannya Anda Yang Pengen Kulitnya Bagus Kenceng Atau Sekala Macam Caranya Gimana Kan Dalam Kulit Ini Ada Bakteri Jangan Kasih Dia Bahan Kimia Tapi Bakterinya Dikasih Makan Apa Makanan Bakterinya Itu Madu Jadi Kalau Pengen Kulitnya Kinclom Berseri Oleh Jadi Madu Ke Badannya Mahal Kan Dan Lengket Juga Jadi Banyak Orang Ketika Makan Obat Yang Pahitan Dia Relah Tapi Ketika Jurus Judul Yang Pengen Hidup Sehat Banyak Betul Ujah Dan Alasan Ya Seperti Terus Gak ada Perubahannya Lengket Mahal Misalkan Gitu Masalah Masalah Maka Maka Dia Kegilangan Elektron Misin Elektron Jadi Cuma Jadi Radikal Bebas Jadi Radikal Bebas Kalau Maksud Ada Badan Kita Penuh Dengan Radikal Bebas Jadi Tubuhnya Akan Cepat Menuam Cubuhnya Cepat Akan Menuam Coba Lihat Sekarang Ibu Perhatikan Baik Baik Anda Sudah Banyak Menemukan Orang Belum 40 Tahun Sudah Kena Kayak Osteoporosis Rampuh Pulang Yang Banyak Banyak Ketemu Dengan Orang Orang Bahkan Laki Atau Perempuan Itu Yang Umur 20 30 Tahun Sudah Tenaga Bebas Banyak Arab Saudi Kalau Anda Pernah Berapa Kali Sana Kalau Dulu Semoga Memudahkan Situ Anda Lihat Apapun Makanannya Minumannya Soda 10 Tahun Lagi Saudi Itu Akan Panen Kanker Coba Aja Waktunya 10 Tahun Lagi Mungkin Saudi Akan Panen Dengan Auto Imun Jadi Gak Ada Ceritanya Kalau Anda Pernah Dapat Kelihatan Tanya Rumah Sakit Bisau Liru Sepi Sepi Sekarang Boroboro Penuh Orang Berubah Makanya Mereka Impor Perawat Indonesia Tinggal Tunggu Waktunya Kenapa Tinggal Tunggu Waktunya Dilihat Semua Titik Sekolahan Di Masjid Mau Masuk Lorong Semuanya Penuh Dengan Makanan Makanan Tinggi Gula Anak-anak Sekarang sudah dikenalkan dengan minuman-minuman-minuman yang tinggi Gula Gula salah satu makanan yang sangat buruk gula pasir ya bagi pencernaan Dan dia bisa putusin elektron tadi Dia bisa mempunyai pot Kalau sudah itu terjadi apa yang terjadi Eiji penuaan Sekarang banyak kedai-kedai kopi Pakai apa mereka Bula Anak SMA sudah minum ini Nanti Kalau Dia Sudah Terus-terus seperti itu Maka otomatis yang terjadi apa Perutnya bermasalah Ginjal Kenak Semua Satu mulai Rusaklah satu Jadi kalau Indonesia ini darurat narkoba Kita juga darurat makanan sekarang Sekarang Nyuruh pabrik Makanan Nyetop Enggak bisa Kalau bahasa saya Ya Selamatnya diri dan keluarga Mereka Enggak bisa kita stop Untuk memasukkan Apa itu dalam makanan mereka Tapi kita bisa Menyetop Atau Memperhatikan Apa yang maksud adalah Mulut kita Karena kita yang punya mulut Gitu Bagaimana lagi Ya Seperti itu Ya jadi Konsep-konsep ini Baru sekarang Maka insya Allah Kalau kita Aplikasikan Maka Insya Allah kan gampang Sekali nabatnya penyakit Jadi ibu itu Julangi testimoni Ceritanya apa Apa yang ibu kerjakan Dia bilang Beneng si dok Dia bilang Saya ketika sudah mulai Mulai minyak Dia bilang Makanan yang berminyak Itu mulai Tubunya mulai Dia bilang Lebih enak Terus dia sudah mulai Mulai yang tepung-tepung Dia bilang Tubunya sudah mulai enak Kemudian sudah mulai Yang gula-gula yang tinggi Dari gula pasir Mulai membaik-mbaik Sekarang Masya Allah Dia bisa jalan Kayak tangga Masya Allah Sesimpel itu kan Butuh waktu berapa tahun? Tidak Untuk Sadar Sebagian besar Imunitas kita itu Sebagian besar Imunitas kita itu Letaknya ada di Pencernaan Pencernaan itu Kalau ini bahasa saya Kita bagikan Dia tinggal Tiga bakteri Bakteri baik Bakteri netral Sama bakteri jahat Siapa yang paling banyak? Bakteri netral Bakteri netral ini Dia bisa berubah Menjadi bakteri baik Atau Dia bisa berubah Menjadi bakteri jahat Semua makanan-makanan Yang menggunakan Menyedal Atau bahan-bahan sintetik Segala macem Mengalami pengolahan Yang berlebihan Ya Atau sudah mengalami Oksidasi Akan menyebabkan Si bakteri netral ini Berubah menjadi jahat Artinya sekarang Kunci kita apa? Kasih dia makan Kasih dia Makan Makanan dia apa? Makanan dia Bakteri itu Dia kan makhluk hidup Jasa kremik Maka makanan dia apa? Makanan dia adalah Semua yang mengandung Asam-asam amino tinggi Contohnya apa? Sayur Paling gampang sama madu Jadi madu adalah Makanannya probiotik Jadi ketika madu itu dimakan Contoh gini Jadi kalau anda makan madu ya Minum madu gitu Maka Biarkan madu itu Larut dalam ludahnya kita Seperti itu Dan madu itu Madu bukan probiotik Karena dia bukan jasa Jadi madu itu Dia menguatkan probiotik Jadi kalau anda Makan tempe sama madu Itu bagus banget Jangan di goreng ya Tempe itu gak menengkapkan Sudah di bilang Tempe itu kalau anda yang Baca Itunya Tempe itu kan sudah direbus Kedelainya Jadi gak menengkap Udah matang kedelainya Sebenarnya Cuma kita Membahasakan yang Tangan ganti goreng Jadi mentang Padahal Justru malah Ketika tempe itu Anda Ada Cepungin malu Tadi saya telepon Sebelum kesini Saya telepon ibu saya Saya bilang Ya apa kabar Blah-blah 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 Terus Dia cerita Kemarin Dia makan Terus saya kan Bawa tempe ke beliau Terus dia makan Beliau makan Tempe itu Sama kurma Pagi Sarapannya Berarti beliau kan Bersanya itu Dulu Berapa tahun yang lalu Kena diabetes Tapi alhamdulillah Dia jaga makanannya Sampai akhirnya Tidak ada Masuk obat Sama sekali Sampai hari Yang dimakan Ya Simple-simple Ajalah Kemudian Dia cerita Makan tempe Pagi-pagi Sama kurma Dan itu Nyata kenyang Sampai siang Dia cerita Lalu setengah dua Dia bilang Itu badannya Tetap fit Tetap segar Kenapa? Karena Tadi Probiotiknya Kan probiotik Kan bakteri Bakteri Yang Apa itu Bakteri baik Itu dikasih makan Dengan Prebiotik Kurma Jadi ceritanya Nanti cobain Jadi Perlahan Jadi kalau kita Memperbaiki tubuh Itu dimulai dari apa? Kalau saya saran Pasti mulai dari puasa Yang pertama Yang kedua Benerin perutnya Jadi waktu buka puasa Jangan lagi makan makanan Yang mengandung Kepung atau minyak Makanya Prebiotik Namanya apa? Kurma Ya jadi Makan nanti kita Alhamdulillah Ketika berbuka Makanya apa? Maka itu Kebiasaan itu Anda bisa kerjakan Setiap hari Sekarang Bagi-bagi Kalau lagi mau aktivitas Makanlah kurma Berapa banyak? Kalau habisnya 7 butir Makan kurma Mau ajwa boleh Kalau ada ajwa Lebih bagus Kalau tidak ada Kurma biasa saja Habis makan kurma Anda makan timpi Atau kalau tidak Makan timpinya sama kurma Sehingga apa? Bakteri netral Yang ada pada Perut kita tadi itu Dapat teman Dapat teman Otomatis apa? Dia akan berubah Menjadi bakteri Baik Bakteri-bakteri Yang tadi dapat Probiotik Dapat prebiotik Tadi Ngasih sinyal Ke kotak Ngasih sinyal Ke kotak Apa yang terjadi Ketika dikasih sinyal Ke kotak Ujung-ujungnya Kita tidak akan Terasa lapar Karena Good food Is good mood Ada diselah Makanan yang baik Itu menciptakan Suasana hati yang baik Gitu jadi Semakin fresh Semakin alami Semakin tidak banyak pengolahan Semakin Sehat Paham sudah disini? Lalu bagaimana Cara kita Menuatkan lagi Pencerahan kita? Ya Habis itu Anda boleh Makan Buah yang lain Tidak usah Banyak-banyak Buahnya Contohnya Bicara Lalu musim mangga Ini kan Mangga ada kotak Bila mungkin Setengah mangga Tidak usah Banyak-banyak Mangga itu Ini saya kasih ajar Caranya Biar nanti Perutnya itu Bahasa Saya itu Bu Yunanza itu Kalau dia bisa kirim Whatsapp Dia kan kirim Whatsapp Terima kasih Jadi mangga Ada kupas Setengah aja Tidak usah Banyak-banyak Tadi sudah makan Kempe itu Lalu ada Potong-potong Potong kecil Lalu Kasih garam Kasih Lada hitam Sedikit Lada hitam Lada hitam Mangga yang Putiran 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 itu Tidak usah yang Bubuk Yang crunchy Crunchy Jadi yang Diburus Masih putir Masih Tidak usah Banyak-banyak Diaduk Jadi Mangganya Kasih Madu Kasih Garam Sedikit Kasih Madu Sedikit Kasih Lada hitam Sedikit Itu akan Menyenangkan Sampis Siang Nanti Baru makan Mangga Mangga yang manis Mangga juga Sudah mulai Ibu-ibu Sudah mulai Pak Kira-kira Makanan yang Mengganggu Pencernaan Kalau apa Kalau dia Mengandung Tepung Kalau dia Mengandung Gula yang Tinggi Yang ketiga Apa Kalau dia Mengandung Minyak Terus Seperti Dia Tidak Bagus Bagi Pencernaan Sekali-sekali Silahkan Tapi Jangan Dilazimkan Setiap Saat Jadi Diubah Polanya Karena Sudah Terlalu Banyak Terus Kalian Beban Negara Kita Dengan Penyakit Yang Kalau Kita Mau Sedikit Mengatur Napsu Kita Maka Banyak Penyakit Bisa Enak Saran Rumah Sakit Kapan Waktu Paling Sepi Rumah Sakit Kapan Bulan Puasa Betul Kenapa Bulan Puasa Sepi Orang Puasa Berarti Ada Kesimpulan Secara Tidak Laksum Bahwa Memang Banyak Makan Itu Memicu Banyak Nyakit Berarti Solusinya Apa Kurangi Makan Maka Islam Luar Biasanya Mengatur Dengan Sangat Jelas Itu Semua Kalau Kalau Saya Dikas Pilihan Sebulan Di depan Kita Ada Makanan Makanan Yang Sangat Sehat Pertanyaannya Kita Milih Makan Atau Tidak Makan Maksud Supaya Manusia Tidak Makan Terus Menerus Allah Wajibin Dia Tidak Makan Namanya Kuasa Romo Kan Gitu Kan Lihat Skenarionya Itu Kalau Bahasa Servis Tahunannya Servis Tahunan Kalau Anda Lagi Ganti Oli Ganti Oli Mobil Ganti Oli Mobil Maka Apa Yang terjadi Ulus Kalian Olinya Harus Baru Jangan Pakai Oli Sudah Lama Maka Ketika Buka Sama Sahurnya Diperbaiki Itu Servis Tahunan Kemudian Setelah Servis Tahunan Lagi Servis Per Enam Hari Puasa Syawal Dan Nabi Contohkan Itu Semua Habis Puasa Sering Kamis Habis Puasa Sering Kamis Ada Jadwal Rutin Overhaul Badan Itu Cuman Tidak Dilakukan Karena Akhirnya Tubuhnya Kelebihan Kebang Dan Sayangnya Apa yang Kita Makan Sekarang Tidak Lagi Mecukupi Kebutuhan Tubuh Kita Sebenarnya Padahal Sebenarnya Contoh Gini Anda Masih Pengen Makan Nasi 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 Putih Mau Masih Makan Nasi Putih Sehat Tidak Kenapa Tidak Sehat Banyak Bularan Tapi Kalau Nasi 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 Putih Saya Ajarin Caranya Pertama Nasi Nasi Ya Kalau Anda Kalau Ibu Ibu Bapak Sekalian Belum Belum Dapat Beras Yang Organik Misalkan Maka Beras Itu Anda Cuci Dulu Rendem Dulu Pakai Paging Soda Buat Buang Pesticidanya Karena Pesticida Itu Tidak Akan Hilang Dengan Pencucian Dan Pesticida Itu Penyebab Atau Pemicu Kanker Lalu Nanti Nasinya Banyak Banyak Kalau Lagi Makan Tetap Silahkan Makan Nasi Saya Melarang Nasi Putih Itu Bukan Melarang Makan Karbohidrat Bukan Nasi Putih Bukan Gula Yang Sehat Tapi Kalau Tetap Pengen Makan Karbohidrat Yang Sehat Alias Nasi Putih Tadi Maka Cuci Lagi Tadi Kemudian Anda Campur Dengan Beberapa Bahan Ini Apa Bahannya Pertama Bawang Merah Bawang Putih Kemudian Anda Campur Dengan Serai Oke Lalu Lalu Nasinya Tadi Jangan Diboreng Kan Dipukus Aja Kedih Tanah Biasa Gitu Kan Gak usah Makan Banyak Banyak Karena Kita Sekarang Jujur Aja Kita Banyak Asupan Kalori Yang Gak dipakai Ladi Mana Asupan Kalori Tadi Tandanya Dari Lemak Dari Lipatan Dipinggang Berusia Macem Maka Si Nasi Tadi Anda Harus Kasih Dia Prebiotip Dapat Dari Mana Bawang Bawangan Bawang Merah Bawang Putih Bawang Bawang Potong 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 Kecil Campurkan Sedikit Sama Daun Kasih Lada Hitam Sedikit Ke Nasinya Kasih Minyak Zaitun Sedikit Kasih Garam Maka Sayur Nasi Tadi Akan Menjadi Nasi Yang Sangat Sehat Kalau Tetap Pengen Makan Nasi Namanya Nasi Apa Itu Liwet Dan Tetap Nanti Cobaan Di rumah Itu Enak Banget Serius Jadi Tetap Kita Makan Kalori Tapi Kalorinya Ada Temannya Ada Prebiotiknya Dari bawang-bawangan Dari Caranya Paling Gampang Begitu Atau Kalau Enggak Kalau Saya Kan Purwokit Tadi Butuh Enzim Dia Butuh Bahan Baku Enzim Bahan Baku Enzim Itu Apa Asam Amino Dokter Dapat Dakan Nasi Putih Hampir Hampir Jaran Jaran Tapi Kalau Saya Makan Nasi Putih Biasanya Nasinya Saya Tambahnya Kayak Apa Bikinnya Kan Kita Udah Mengurangi Gula Pasir Jadi Nanti Anda Bisa Bikin Cabi Rawit Kemudian Ambil Bawang Putih Kemudian Kasi Garam 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 Jangan Garam Yang Biasa Garam Dapur Garam Himalaya Boleh Atau Indonesia Punya Garam Yang Sehat Satunya Sini Nanti Coba Dilihat Garam Bunuh Atau Garam Laut Gak Apa Tapi Jangan Garam Dapur Yang Putih Cari Garam Ini Juga Volkanik Kristal Garam Gunung Lokal Jadi Kalau Gak Mau Pakai Garam Himalaya Ini Bisa Dan Rasa Tetap Enak Ini Termasuk Kalau Saya Makan Buah Saya Campurin Buah Ini Dan Pestinya Luar Biasa Sangat Enak Dan Gak Bikin Tumbuh Jadi Tadi Cabe Rawit Kemudian Bawang Putih Garam Sama Kurma Sama Sedikit Tomat Diaduk Apa Di Lulek Campurin Ke nasi Jadi Dia akan Menjadi Sangat Nasinya Menjadi Sangat Pasti Tapi Juga Sehat Dan Tidak Bikin Gantuk Serius Tidak Berapa Nah Kalau Nasinya Anda Pengen Nambah Gak Atur Jadi Gini Ada Satu Quote Yang Ibu Perupah Hami Banget Kata Dokter Umar Al-Farum Dia bilang Gini Lapar Itu Adalah Elemen Pertama Kedisiplinan Diri Kalau Kita Bisa Atur Lapar Kita Bisa Atur Yang Lain Paham Ya Jadi Anda Pengen Makan Tapi Sebenarnya Tidak Butuh Makan Tahan Jangan Banyak Makan Nanti Kalau Kita Sudah Lebih Menyayangi Iman Kita Hati Kita Kolbu Kita Maka Kita Lebih Menyenangi Lapar Daripada Kekenyahan Titik Itu Nanti Asal Dilatih Makanya Ketika Lagi Kondangan Kan Banyak Makanan Latihan Datang Kesana Ambil Jadi Islam Itu Sangat Agamanya Sangat Serah Kita Diatur Untuk Sederhana Yang Berlebihan Lagi Datang Kesana Coba Cicip Satu Jenis Makanan Sedang Buah Tapi Jangan Banyak Satu Dua Jenis Makanan Habis Itu Pulang Tinggalin Kesempatan Kita Untuk Memuaskan Hawakan Yang Berlebihan Udah Cukup Banyak Kalau kita Makan Tenang Aja Kalau Lagi Di Kalingan Biasanya Kambing Bullim Makan Sedikit Apa Ambil Sayur Buah Makan Sama Air Putih Makan Kambing Pulang Gak Usang Ngiter Biasa Kan Hobinya Ngiter Kalau Anda Bisa Menakasi Itu Maka Nanti Anda Akan Jadi Orang Yang Jauh Insya Allah Lebih Sabar Lebih Tidak Marah Karena Lapar Bisa Diatur Itu Jangan Kalau Lapar Kita Bisa Atur Kita Bisa Natur Napsu Napsu Yang Lain Balik Balik Kesini Lati Ini Baik Maka Lagi Saat Kita Pengen Marah Jangan Marah Contoh Misalkan Anak Anda Anda Baru Beli Gelas Kan Ada Yang Mahal Ibu Ibu Kan Gulas Terus Tiba Tiba Anak Anda Jantung Tampak Gitu Marah Kalau Dia Ngikuti Napsu Dia Marah Padahal Kalau Seandain Dia Pakai Bahasa Iman Gelas Yang Tadi Itu Setiap Sesuatu Pahami Baik Baik Setiap Sesuatu Ada Ajalnya Ajalnya Gelas Tadi Di Tangan Anaknya Kita Bisa Jadi Mungkin Tidak Karena Anak Kita Tidak Bisa Jangan Bisa Tidak 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 Bisa Tidak Kalau Sudah Kira Begitu Maka Imannya Akhlaknya Adabnya Akan Menjadi Jurubicaranya Di Segala Keadaban Jadi Anda Harus Minta Sama Allah Ya Allah Jadikan Imanku Menjadi Jurubicaraku Dalam Situasi Kehidupan Harus Begitu Jika Orang Dekat Akhlaknya Baik Adabnya Baik Sikapnya Dan Dia Disenangi Orang Dengan Itu Ya Seperti Itu Jadi Jaga Baik-baik Hantinya Jaga Baik Bermakan Kemudian Apalagi Terakhir Mungkin Belum Dekat Jawab Indonesia Kaya Dengan Rempah Kaya Dengan Rimpang Maka 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 Itu Baik-baik Kita Bukan Anti Dengan Obat-obat Yang Kimia Tidak Tapi Kalau Memang Perlu Silahkan Pakai Tapi Yang Perlu Kita Perhatikan Dari Asupan Nutrisi Maka Asupan Nutrisi Badan Yang Manusia Ini Dari Apa-apa Yang Tumpukan Di Buminya Sayur Buah Ada Rempah Ada Limpang Jadi Semakin Kita Banyak Berdekatan Itu Maka Bakteri Retral Akan Berubah Menjadi Baik Simple Sebenarnya Jadi Kalau Saya Pernah Mungkin Bapak Ibu Bisa Baca Itu Salah Satu Ada 21 Jenis Tanaman Quran Yang Paling Baik Nanti Dibaca Ada Ada Banyak Ada Bawang Putih Ada Bawang Merah Ada Zaitun Ada Madu Ada Soda Itu Makan Makan Yang Paling Sabil Elektron Kita Butuh Hidup Ya Bisa Juga Sama Di luar Pada Itu Mungkin Kita Lihat Apa Yang Utun Bukan Di Atas Negeri Ini Mampaknya Itu 350 Tahun Kita Dijajah Dijajah Musim Rambutan Sedikit Batuk Semua Disalahkan Musim Yang Benar Padahal Yang Bermasalah Badannya Tidak Bisa Menyesuaikan Kenapa Badannya Tidak Mendapatkan Asupan Yang Harus Didapatkan Akhirnya Tanah Tidak Subur Tanah Tidak Subur Apa Yang Terjadi Tak Bisa Dihamili Lihat Kata Allah Dan Istrimu Kata Allah Adalah Ladang Tempat Bercocok Tanah Gimana Mococok Tanah Ya Pak Petanginya Lemes Gak Ada Tenaga Bibitnya Tidak Bagus Ladang Tempat Bercocok Tanah Tidak Subur Gimana Tunggu Maka Kalau kita Belajar Dari Salah Satu Negara Yang Ada Hal Yang Menarik Unik Ini Bisa Dijerikan Pelajaran Yang Pertama Waktu Saya Baca Tentang Ada Satu Negara Namanya Zimbabwe Zimbabwe Itu Angka Ketahanan Pangannya Rendah Alias Mereka Disana Susah Makan Kabarnya Gitu Saya Baca Tapi Angka Pertumbuhan Penduduknya Tinggi Gara 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 Yang Unik Lagi Ada Satu Negara Yang Gak Puasa Tapi Angka Pertumbuhan Penduduknya Juga Tinggi Namanya India Kenapa India Bisa Pertumbuhan Penduduknya Tinggi Karena Dia Banyak Makan Rempah Semua Yang Ada Disana Dirempah Berarti Kalau Judulnya Kita Gak usah Bicara Tentang Kehamilan Segala Macem Artinya Kalau Badan Itu Mau Subur Mau Sehat Mau Baik Maka Kembalikan Ke Sumber Sumber Yang Ada Di Tempat Kita Untuk Kita Mampak Karena Arab Saudi Misalkan Allah Tidak Tumbuhkan Disana Mudah Ya Allah Tidak Mudah Disana Tidak Mudah Tumbuh Jahe Bunyit Tidak Tidak Makanan Yang Terbaik Untuk Pencerahan Kita Namanya Kurma Negeri Kita Luar Biasa Kalau Anda Punya Lahan Baik Saya Tanya Dimana Tempat Yang Paling Baik Untuk Menanam Tanaman Bukan Lokasi Indonesia Menjelaskan Persis Ikan Gunung 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 Meletus Karena Mineral Mineral Yang ada Pada gunung Meletus Efeknya Luar Biasa Untuk Bahkan Untuk Antikanker Maka Kalau Anda Makan Rubi Di kaki Gunung Kelut Tumbuhnya Sama Rubi Yang tumbuh Di Bobor Beda Rasanya Betul Akan Beda Rasanya Karena Beda Di Nutrisinya Beda Di Kandungan Gizi Karena Dia Mendapatkan Mineral Yang Sangat Banyak Limpangan Gunung Jadi Kalau Anda Punya Keluarga Yang Tinggal Di Kaki Gunung Kelut Meletus Di Jawa Tidak Dan Tanam Limpang Limpangan Itu Akan Lebih Baik Kandungannya Daripada Limpang Limpang Yang Tukuh Di Kota Kaya Limpang Sudah Banyak Lusi Cara Satu Caranya Jadi Semakin Kita Mengenal Tumbuhan Tumbuhan Ini Maka Sebenarnya Itulah Sarana Obahnya Kita Nanti Ibu Susah Tidur Gampang Banget Anda Ambil Jahe Kasih Punyit Kasih Pandan Jahe Punyit Sama Pandan Atau Ibu Ibu Mau Dapatkan Beberapa Jenis Tumbuhan Sekaligus Atau Rempas Sekaligus Kita Dibikin Jahe Punyit Kuas Serai Rebus Rebus Sambil Mendidih Sudah keluar Aromanya Saring Terus ada Blender Sama Burma Jadi Manisnya Dapat Dari Burma Apa yang Dapatkan Kalau Minum Itu Insya Allah Banyak Pencerahan Akan Baik Pengguliran Akan Baik Bahkan Otak Juga Akan Baik Jadi Ada Jahe Punyit Lengkuas Sama Serai Yang Paling Sedikit Lengkuas Jadi Jahe Satu Bagian Jadi Kalau Saya Bilang Satu Bagian Jahe Satu Bagian Punyit Setengah Bagian Serai Sepertiga Bagian Lengkuas Sepertiga Bagian Maka Kalau Ada Kata-kata Itu Misalkan Jahe 10 Gram Kunyit 5 Gram Paham Ya Tapi Kan Ngukur Itu Kita Pakai Pilih Pilih Satu Ambilan Tangan Jahe Nanti Kunyit Setengah Ambilan Tangan Pakai Pilih Pilih Kecuali Nanti Memang Mau Timbal Jadi Her Baru Tambang Itu Nanti Ada Padahal Dua Jahe Sama Bunyuk Juga Itu Nanti Bisa Untuk Yang Ada Gambuan Gambuan Menstruasi Juga Bisa Termasuk Bisa Bisa Juga Untuk Minuman Pagi Sama Malam Juga Bisa 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 Baik Cukup Mudah Mudah Dapat Gambaran Seperti Apa Cara Kita Memulai Hidup Sehat Dan Seterusnya Dan Mudah Mudah Dengan Sedikit Tiktir Kira Ini Bisa Membantu Masyarakat Atau Indonesia Biar Lebih Sehat Saya Pernah Membayangkan Kalau Seandainya Kita Mulai Peduli Dengan Badan Kita Sendiri Tidak Lagi Memasukkan Makanan Makanan Yang Gak Sehat Minuman Yang Gak Sehat Mulai Kembali Ke Katakanlah Kalifat Lokal Kita Dengan Rempah Dengan Limpah Harusnya Harusnya Negara Kita Memang Negara Bebas Angker Harusnya Amin Jadi Dan Itu Dimulai Dari Apa Dari Anda Ibu Ibu Kemarin Saya Sempat Diskusi Dengan Salah Satu Guru Saya Masya Allah Sekarang Kan Banyak LGBT Resmi Segala Macem Ternyata LGBT Itu Terbentuk Awalnya Dari Saat Kehamilan Saat Kehamilan Jadi Ibu Ibu Ketika Dia Hamil Dan Cemas Stress Segala Macem Maka Akan Terjadi Peningkatan Kedar Hormon Cemas Dalam Badannya Pada Usia Kehamilan Tertentu Yang Saat Itu Jenis Kelamin Akan Dibentuk Oleh Allah Tapi Tubuhnya Tapi Tubuhnya Itu Dominan Dengan Hormon Cemas Maka Ketika Kelamin Yang Dibentuk Itu Perempuan Maka Wanita Yang Kondisi Kayak Begitu Akan Menjadi Wanita Yang Maskulin Dan Nanti Ketika Dia Lahir Sertai Dekas Dia Akan Menjadi Lesbima Jadi Waktu Hamil Jangan Cemas Banyak Zikir Banyak Baca Quran Karena Itu Obatnya Jangan Cemas Waktu Hamil Apalagi Dengan Kecemasan Berkaitan Dengan Kematian Kalau Mati Waktu Lagi Melahirkan Malah Bagus Syahid Kan Jangan Takut Jadi Seorang Wanita Itu Kalau Dia Terus Menerus Ketika Ada Dua Hal Yang terjadi Secara Umum Tapi Kompleks Tapi Secara Umum Ketika Dia Makanan Yang Gak Sehat Perempuan Tadi Selama Selama Kamil Maka Gen Anaknya Pun Akan Tidak Sehat Yang Kedua Kalau Ibunya Selama Kahan Itu Stress Marah Marah Ngomel Ngomel Makan Itu Akan Membentuk Kepibadian Anak Anda Bayangkan Sekarang Kalau Ada Seorang Perempuan Hamil Makanan Yang Gak Sehat Hari Harinya Penuh Dengan Kecemasan Penuh Dengan Omel Jadi Kayak Apa Generasi Yang Mentalnya Raku Imannya Raku Raganya Pun Raku Terima Itu Mungkin Yang Sekarang Sudah Mulai Kelihatan Versi Atau Anda Kita Lihat Sekarang Meskipun Ini Tidak Jadi Indikator Tapi Mungkin Ini Bisa Jadi Indikator Kenapa Kalau Bapak Ibu Pertama Ibu Anda Lihat Wanita Anak-anak Perempuan Mungkin 30-40 tahun Yang lalu Menstruasinya Dulu Usia SMP Betul Sekarang I think Was 3 SD Sudah Mesh 4 SD Muncul Dari Mana Bisa Jadi Bisa Jadi Dari Gen Yang Dari Bapak Ibunya Bisa Jadi Atau Secara Eksternalnya Dari Apa Yang Anak Ini Lihat Dengar Rasakan Bergaul Sama Apa Yang Dia Makan Dan Minum Semuanya Gak Sehingga Apa Yang Terjadi Elektron Lepas Jarang Buah Jarang Sayur Jarang Air Akhirnya Terjadi Apa Menua Perempuan Yang Menstruasinya Lebih Awal Atau Menarkinya Lebih Awal Maka Menopos Lebih Awal Anda Bayangkan Semoga Jangan Ini Kita Biarkan Terus Menerus Maka Indonesia Ini Berapa Tahun Kedepan Akan Penuh Dengan Generasi Yang Raganya Fisiknya Raku Mentalnya Maka Lagi Hamil Gak Usah Dengar Apapun Baca Quran Zikir Banyak Yang Sujud Supaya Gampang Lahirnya Dan Jangan Nyampak Dan Jangan Nyampak Dan Kalau Anda Sekarang Punya Anak Di Rumah Jangan Berikan Kesempatan Anak Anak Anda Ibu Bapak Sekalian Untuk Makan Yang Tidak Sehat Tutup Kesempatan Ini Kalau Dibiarkan Maka Kita Sedang Mempersiapkan Gen-gen Yang Nanti Protek Ini Cacat Jadi Penting Urusannya Kenapa Bicara Generasi Sayangkan Kalau Dibiarkan Jadi Toda Tidak I HE